Om Swasti Astu, Om Awiknam Astu Namo Sidam, Om Ano Badra Kratawo Yantu Wiswata. Kembali lagi di channel saya Sumitra TV, konten kali ini adalah menjelaskan tentang mantra penerang atau pawang hujan. Mari kita simak, semoga bermanfaat. Lontar penerang dan penghujan, acuan untuk balian terang. Pawang hujan bukanlah hal yang mudah. Selain melakoni pekerjaan yang berat, juga harus berpatokan dengan naskah-naskah yang menjadi acuan dasar bagi seorang balian terang. Maka ilmu-ilmu yang diterapkan pun tidak sembarangan. Dalam melakukan tugasnya, balian terang juga harus menghantarkan lewat mantra-mantra dengan tujuan yang berbeda juga. Mantra-mantra tersebut memiliki bidangnya sesuai dengan sarana yang digunakan. Seperti sarana yang pokok misalnya, pedamaran, sembi dan pecut. Masing-masing dari itu memiliki mantra yang berbeda. Ada pun mantra-mantranya yakni Mantra tersebut digunakan untuk menghadirkan kilap atau petir saat terjadi pergesekan antar balian terang. Ada pun sarana-sarana yang digunakan adalah payuk anyar merajah. Dalam payuk itu terdapat tumpeng merah yang ujungnya diisi dengan bunga kembang sepatu berwarna merah, pucuk rejuna. Berisi ayam putih yang dipanggang, pemujaannya dilakukan dengan posisi frisyasana. Selain itu ada pula mantra untuk menggeser awan mendung atau posisi hujan dengan sarana baleman atau api. Mantranya seperti Di samping itu ada pula mantra yang digunakan untuk menghadirkan angin saat menggeser awan atau mendung itu. Sarananya yakni menggunakan gedebong raja antaboga. Mantranya berbunyi. Selanjutnya ada pula mantra untuk menghadirkan guntur atau halilintar. Dalam hal ini ada dua mantra berbeda yang digunakan namun memiliki fungsi yang sama. Yang pertama dengan menggunakan senjata pecut atau cambuk yang terbuat dari lidi nyugading dengan metali benan tridatu. Mantra yang diucapkan untuk menghadirkan halilintar itu adalah Mantra yang kedua dengan menggunakan sarana cambuk atau pecut dengan rajah naga yang menghadap ke atas. Mantranya berbunyi. Banten yang digunakan dalam ritual nerang hujan secara umum adalah santun sarat, suci, tipat kelanan, pangambian, tebasan, sorohan alit, segehan kepelan bang penastan, arak, berem, air, dupa sebelas batang. Di samping itu, untuk memperkuat sarana tersebut, diperlukan sarana tambahan berupa sembel layar, pasepan atau padupan rokok, api pedamaran, baik lilin atau ganjreng. Untuk ganjreng biasanya menggunakan minyak nyusurya, cabai yang ditusuk dengan sebatang lidi yang biasa digunakan untuk menyapu, sampat, banten pajati. Ditambahkannya, beberapa orang ada yang menggunakan sarana seikat dupa menyala dan nyugading marajah triaksara. Pedamaran sambil layar atau api terapung adalah salah satu simbol hiang agni. Merupakan sistem padamaran dipa, dengan menggunakan mangkok kramik istilah balinya cawan sutra, sumbunya benang tukel, sejenis kapas. Minyak yang digunakan adalah minyak atau lengis nyusurya, bumbunya digantung dengan busung janur, atau daun lontar berbentuk tapak darah yang diraja Ongkara Pasupati. Selanjutnya, diatasnya diisi batas uang kepeng sebagai penyangga api. Bila memungkinkan, uang kepengnya gunakan yang tridatu atau pancadatu dan sangat direkomendasikan menggunakan piswayang, pis anoman, pis patma atau nawasanga. Selain itu, ada juga cara yang paling sederhana digunakan adalah mantra nerang hujan pendek ini, yakni Angung Mangsyah diucapkan sebelas kali dengan ngacep idabatara dalam mohon penugerahan panerangan. Hanya saja, mantra ini akan bermanfaat apabila Anda sudah belajar ilmu spiritual Bali tahap lanjutan. Matur Suksma, semoga konten ini bermanfaat dan bisa menambah referensi.